Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa an'amana binikmatil tolabil ilmi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina kurrata ayunina maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabi ajma'il yang kami hormati kami takdimkan para kiai para habaib para tokoh masyarakat wabil khusus beliau kiai haji dokter ahmad daroji beliau ini tadi yang memberikan wajangan kepada kita beliau itu adalah ketua basnas provinsi Jawa Tengah sekaligus beliau adalah ketua majlis ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah beliau yang mengarahkan apa-apa yang kaitannya dengan keagamaan di pemerintahan provinsi Jawa Tengah beliau juga yang mengatur bagaimana mulai dari zakat, infak, kodakoh, para pegawai negeri di Jawa Tengah termasuk Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar juga saya ini semua keuangan zakat, infak, kodakoh setiap bulan kami serahkan kepada beliau beliau yang mengatur, memberikan, menyalurkan zakat, infak, kodakohnya ke asnaf-asnaf yang menjadi aturan di dalam syariah jadi sangat bermanfaat usia beliau di usia beliau yang 82 tahun tetapi semangatnya melebihi kita-kita ini kita-kita ini Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah beliau masih semangat kemana-mana kegiatan mulai dari pagi sampai saat ini dan nanti malam masih diteruskan tetapi karena berjuang untuk agama beliau sangat semangat ini harus kita tiru perjuangan beliau kita harus mengikuti para sesepuh, para ulama yang memiliki juhud kepada agama juga yang kami hormati beliau Kiai Mansur pengasuh kodok pesantren Nurul Anwar Sentani biasanya Komba kita doakan beliau berdua ini usianya panjang diberi kesehatan dan tentunya usianya penuh barokah manfaat juga para Kiai-Kiai yang lainnya yang gak bisa saya sebut satu persatu para Ibu Nyai hadir bersama kami juga Kepala Biru Keserah kami Pak Imam Pak Imam ini juga terkenal sebagai Kiai-nya kalau waktu di Tegal beliau salah satu pengurus NU bahkan ketua TANFED di MUJ di Tegal di Kabupaten Tegal Alhamdulillah beliau juga ikut membantu kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bidang sosial kesejahteraan kesejahteraan rakyat jadi kalau ada masalah-masalah kesejahteraan rakyat beliau yang biasa kami minta termasuk kerukunan umat termasuk hubbulwaton ini urusan beliau termasuk pengentasan kemiskinan saya dibantu oleh beliau untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah para adik-adik santri putra maupun santri putri pondok pesantren Nurul Anwar yang berbahagia tadi didoakan oleh Kiai Ahmad Daroji panjeningan semua itu patut bersyukur karena mendapat kesempatan untuk belajar agama karena dengan pendidikan atau biasa disebut di dalam Islam yaitu ilmu orang yang memiliki ilmu itu salah satunya ada kemungkinan besar mendapat ma'rifat atau mendapat kutuh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ilmu kita semua bisa beribadah dengan baik dan insyaallah dengan ilmu itu ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita patut bersyukur sholawat serta salam kita aturkan kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam dengan bacaan sholawat dan salam kita berharap mendapatkan syafa'at liyum biyaumil kiamah selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang apa yang disampaikan oleh ulama besar kita yaitu ibn Atta'illah Asakandari di dalam karya monumennya di dalam kitab hikam Ibn Atta'illah Asakandari di dalam kitab hikam beliau menyampaikan Alam di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau Ibn Atta'illah Asakandari yang mengenai Iza fataha kalo apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka subhihatun minat ta'arufi salah satu pintu untuk mengetahui atau ta'aruf dengan kamu baladubali ma'ah maka jangan pernah punya prasangka punya pikiran terhadap ta'aruf tersebut misal ingkillah amaluka saya ini atau orang itu amalnya sedikit kok tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala pengen kenal pengen kenal pengen kenal padahal kita yang dipondok pesantren itu terkadang belum bisa merasakan apa yang di ajarkan di dalam pesantren ajaran di dalam pesantren itu yaitu bagaimana panjen dengan semua kita semua ini bisa mengetahui keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala tetapi saya yakin bahwa kita semua sebagai seorang mu'min itu pasti mengenal Allah itu siapa Allah adalah Tuhan kami Allah itu memiliki sifat dia maha mengetahui dia maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki dan seterusnya itu kita tahu akan tetapi terkadang pengetahuan kita itu hanya pengetahuan saja tidak sampai kepada dirasa di dalam hati tetapi apa yang disampaikan oleh Asyih Ibn Atta'illah Asyakandari idha fatahala kau wijhatun minab ta'ruf walatubali maha inkala amalu untuk mengetahui perasaan Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkenalan kepada kita itu terkadang tidak butuh amal yang banyak itu sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkenalan dengan kita banyak kisah para sohabat yang tiba-tiba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh waktu yang panjang utamanya di era sahabat di era Nabi Muhammad Sallallahu 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 Syedina Umar ingin memusuhi Nabi lalu mendengarkan ayat yang dibacaan diknya tiba-tiba langsung terenyum langsung sadar langsung mengakui ajaran Nabi Muhammad Sallallahu 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 padahal awalnya ingin memusuhi dan kisah-kisah seperti ini tidak sedikit banyak kisah-kisah yang memang tiba-tiba Allah Sallallahu Sallallahu ingin berkenalan jadi disini Allah Sallallahu yaitu pertama jalan menuju ma'rifatullah mengetahui Allah Sallallahu yaitu pertama dengan ibadah manusia beribadah kepada Allah Sallallahu ini adalah jalan panjang yang berat belum tentu kita beribadah yang sampai saat ini usia saya 40 tahun itu bisa mengenali Allah 38 tahun bisa mengenali Allah belum mesti ada yang ibadahnya kuat lama tapi tidak kenal Allah Sallallahu artinya tidak kenal itu kita hanya sebatas mengetahui bahwa Allah ini Tuhan bahwa Allah ini memiliki sifat ini sifat ini tetapi ketika kita mandang dunia tidak ingat kepada Allah ketika kita mendapatkan rizki tidak ingat kepada Allah ketika kita menghadapi kesedihan kesusahan kita tidak ingat Allah yang ada terkadang ratapan curhatan apalagi di era industri industri 4.0 era yang saat ini digitalisasi sedih tulis status lagi bahagia bikin status makanan di foto yang pastinya harusnya ingat kepada Allah tetapi kita lupa di sini maka inilah jalan yang panjang yaitu melalui ibadah melalui ilmu melalui mahabbatul ulama melalui sohbatul ulama ini semua adalah cara atau jalan bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang kedua adalah yang saat ini kita bahas yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin mengenalkan dirinya kepada kita maka kita hidup itu di dunia kita gak usah kok tiba-tiba ada orang enak temen ya dia langsung bisa merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala banyak cerita seperti itu satu setengah bulan yang lalu saya soan kepada Kiai Ahmad di Giret pegang beliau menyampaikan beliau punya kenalan seorang dokter yang dokter ini sudah kemana-mana beliau pertama mengabdikan bahkan di negara Israel kalau gak salah terus di Amerika baru pindah ke Indonesia setelah di Indonesia beliau sering mengobati para ulama para habaib dari kedekatan beliau dokter ini dengan ulama dengan habaib muncul ma'rifatullah tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkenalan kepada beliau padahal biasanya ya ngobatin gitu saja hanya rasa kemanusiaan sebagai dokter saja ketika ada orang yang sholat beliau memberikan obat ketika ada orang yang tidak mampu beliau mengobati dengan gratis begitu saja akan tetapi suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin berkenalan kepada dia tiba-tiba beliau menyampaikan kepada G.Y. Ahmad G.Y. Ahmad rasa-rasanya saya ini sudah waktunya kembali kepada Allah lalu G.Y. Ahmad tanya kenapa kamu bilang seperti itu akhir-akhir ini saya merasa takut dengan Allah subhanahu perasaan takut saya ini melebihi biasanya emang kamu takut kenapa lihat saya pakaian saya hanya pakai kaos pakai celana 3 per 4 tidak karena memang madhabnya cingkrang bukan tapi memang pakaiannya 3 per 4 dan saya melakukan sholat seperti ini saja ketika waktu sholat saya tidak pernah punya adab untuk melakukan sholat yang harus pakai sarung pakai baju putih yang bersih enggak dia sholat begitu wah baik setelah sholat biasa tapi saya rasanya sekarang kok takut dia ibadah seperti itu ketika saya sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya harus ingin bersih dulu pakai baju putih dulu pakai yang benar-benar ini selang beberapa hari diambil oleh Allah subhanahu di akhir hayatnya apa mendapatkan hidayah yang begitu dekat sampai merasakan bahwa dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu padahal dia membantu awalnya hanya rasa kemanusiaan karena janji sebagai dokter begitu saja inilah salah satu jalan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkenalan itu biasanya itu ada yang menerangkan yang pertama itu mempunyai ilmu seorang tolak ilmi orang yang memiliki ilmu banyak orang yang memiliki ilmu itu terkadang dia ngalim dia pintar di pondok kesantren akan tetapi ketika pulang lupa dengan apa yang diajarkan karena merasa saya butuh mau dakwah saya butuh apa uang saya mau mengajar harus punya tempat dulu saya harus mengajar harus punya meisah yang dulu yang kuat dulu sehingga akhirnya dibayang-bayangi itu akhirnya yang dikejar adalah rizki kerja 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 lupa akan tetapi ini kemungkinan besar mendapat hidayah dari Allah karena ilmunya tadi tiba-tiba dia diberi peringatan oleh Allah oh iya saya kok lupa dengan apa yang saya ajarkan akhirnya beliau apa ngajar sahok apa lumoh bahasa indonesia lumoh paham laman bahasa indonesia termawan sahok kayak tadi dokter termawan ada yang sakit kalau tidak mampu dibiarkan ada orang yang habaib dianggap sebagai ulama dia memberikan pengobatan yang gratis akhirnya apa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin berkenalan kepada orang tersebut ini salah satu juga bagian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pintu besar untuk ma'rifat Allah yang ketiga yaitu sohbatus solehin sering kumpul dengan orang-orang yang soleh kumpul aja sampean ini saya lihat pondo pesantren nurul anwar ini banyak orang yang kumpul disini walaupun tidak menyantri yang ada di sebelah kanan kami yang pakai baju-baju jawa belangpon ini bukan santri nurul anwar tapi karena sohbah sering dekat dengan para orang soleh ini juga menungkin besar kemungkinan besar akan mendapatkan apa ma'rifat atau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau mahabbatus solehin bukan hanya sohbah mendampingi saja tetapi merasa senang dimana ada orang yang dianggap orang soleh dilihat wah ini orang soleh gak kenal langsung didekatin ditemani diantar kemana kemana ini juga menumbuhkan kemungkinan besar mendapatkan hidayah atau nasabun teyibun kata kememun itu kapan nono kiai kapan kalau ada kiai atau upama kelihatannya bapaknya atau ibunya ini orang biasa tapi coba dengan runtut coba ditanya bin siapa bin siapa bin siapa ini biasanya muncul ketemu dengan orang orang-orang yang soleh juga ini hitung-hitungan nimbah mun incer-incera nimbah mun kalau ada orang kok soleh itu biasanya nasabnya itu juga ada orang-orang yang soh ada orang-orang yang soleh ini kita patut bahagia bahwa kita semua ini masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah dengan cara ibadah belajar itu bagian dari ibadah penjeningan di pondok pesantren itu juga ibadah maka dengan panjangnya ibadah penjeningan semua saya berharap dengan panjangnya ibadah kita kita mendapatkan ilmu yang manfaat bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengetahui tapi bisa merasakan kehadiran beliau kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf waktunya sudah sore kalau saya sih pinginnya panjang tetapi keadaan yang harus apa memisahkan kita sementara insya Allah selain waktu semoga saya bisa ketemu lagi di pondok pesantren Nurul Ammar ini bisa memberikan manfaat di masyarakat khususnya di pondok pesantren Nurul Ammar ini kunjungan kami kedua ini bukan lain runtutan dari kunjungan yang pertama kemarin waktu kami ke sini ketika ada acara pon kami berjanji untuk membantu pondok apa membantu masjid raya atau petur rahim papua dan alhamdulillah saat ini kemarin kita sudah penuhi tinggal merealisasikan apa yang di agendakan oleh basnas republik indonesia untuk memberikan bantuan juga kepada warga papua yang ada di wamena semoga kedatangan kami yang ketiga kalinya lebih panjang lagi di pondok pesantren menurut Anwar tidak hanya satu jam dua jam tapi bisa bermalam supaya bisa kumpul panjeningan semua bisa bersama-sama panjeningan mungkin ini semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh